Jangan lupa tolong subscribe, like, and share. Orang yang sholat awabin 4 rokaat atau 6 rokaat setelah maghrib, maka itu pahalanya seperti orang yang ibadah 12 tahun puasa dan 12 tahun kiamulel, tahajud. 12 tahun puasa, 12 tahun tahajud, sholat awabin itu, 4 rokaat ya, habis sholat maghrib, mulai besok, sholat 4 rokaat atau 6 rokaat. Siapa panda? Biar umur kita tambah 12 tahun, 12 tahun puasa, 12 tahun kiamulel. Kalau kita istiqomah sholat awabin 10 hari, maka kamu tambah umur kobul sholatnya, kobul kiamulelnya 120 tahun. Kalau mulai saya ceramah ini besok kamu mau amalkan 100 hari, berarti kamu akan naik 1200 tahun. Kalau kamu istiqomah setelah saya ceramah ini, mengamalkan 1000 hari, berarti kamu punya umur 12.000 tahun, tambah barokah itu. Belum nanti kita mendapatkan malam lelatul qadar, lebih mulia daripada 1000 bulan, setiap tahun kita dapat 83 tahun. Masya Allah, itulah yang menyebabkan kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah, lebih daripada umat yang terdahulu, masuk surga awal. Sebabnya apa? Faham tak? Kenapa kita jadi umat yang mulia? Sebabnya satu, kita ini adalah umatnya Nabi Besar Muhammad SAW, sebab barokahnya Rasulullah. Sebab itu. Ini manusia ini. Saya ceritakan tadi dari mulai sahabat Rasulullah sampai kita umatnya. Sekarang benda, saya mau kasih tahu contoh benda. Saya mau tanya sama kalian. Kira-kira air apa yang air yang paling mulia? Hah? Air apa yang air yang paling mulia? Yang paling hebat, paling terhormat. Air zam-zam. Air yang keluar dari tangannya Rasulullah. Rasulullah. Jadi Rasulullah beberapa kali menjalankan rehlah dakwah kepada para sahabat. Mereka kehausan, ada kadang-kadang 1.500 orang, ada kadang 3.000 orang. Sisa air yang ada dikumpulkan Nabi. Kemudian Rasulullah SAW dicucurkan tangan beliau yang mulia. Keluar dari selah-selah jarinya itu air yang mengalir berat sekali. Seluruhnya 1.500 orang suruh minum. Sampai kenyang perutnya penuh dengan air. Kemudian girbah. Girbah itu tempat air. Tempat airnya itu suruh memenuhi semuanya. Suruh memenuhi semuanya. Sebagai bekal lebih lanjut. Dipenuhi semuanya. Minum semuanya. Ya, mesih tetap keluar dari tanda tangannya. Maka air itulah air yang paling terhormat. Sebab apa? Keluar langsung dari jasadnya Rasulullah. Jangan lupa tolong subscribe, like, and share. Terima kasih telah menonton!